Hai berikas TDR terbaru ini bakalan bikin kamu ketar-ketir karena TDR baru aja launching seri terbaru ya untuk berikasnya yaitu seri Teflon Max jelas aja ya berikut ini bukan abal-abal atau fake ya karena ini baru aja launching di awal bulan Oktober 2024 jadi waktu aku terima barangnya itu langsung kayak be like mantep kali ini bang ya jadi sudah aku sempat unboxing sedikit dan aku cari informasi-informasi terbaru dari berikas TDR Teflon Max ini ya jadi apa aja yang bikin baru dari berikut ini langsung aja kita breakdown bareng-bareng kita mulai dulu dari generasi awalnya ya yaitu yang silver stainless seperti ini ya Nah ciri khasnya itu adalah berwarna perak kemudian rubbernya itu berwarna biru dan pastinya ini berbahan stainless steel anti-karat pada selangnya ya kemudian juga ada versi peraknya itu yang warna-warni atau disebut dengan color ya dan itu biasanya warna selang itu ada yang warna merah kemudian warna biru hijau dan sebagainya ya itu itu generasi awal ya dari berikut sini kemudian generasi berikutnya ya dari silver stainless dari situ adalah titanium silver ya dia seperti ini ya warna silver itu sedikit lebih gelap ya karena ada bau titanium titanium nya kemudian rubbernya itu berwarna kuning ya dan juga ini nggak ada yang yang namanya versi color ya jadi dia cuman satu warna doang dan warna kuningnya ini itu mirip dengan atau bukan mirip ya sama dengan yang versi black carbon sebentar lagi kita bakal bahas kemudian juga ada yang versi black carbon seperti ini ya Nah yang black carbon itu dia warnanya hitam ya nama juga black black carbon warnanya hitam kemudian juga bahannya sama dia masih stainless steel tapi sudah bercampur dengan serat karbon jadinya lebih mantap lagi dan rubbernya warnanya kuning ya dan setahunya aku ya ini juga tidak ada warna lainnya ya ada cuman black carbon kemudian juga sudah pasti ya dengan serat karbon itu dia lebih tahan dengan panas ya bukan berarti kalau yang silver tuh nggak tahan panas ya tetap dia tahan panas teman untuk panas yang lebih ekstrim ya black carbon ini dia jauh lebih kuat lagi lalu untuk yang seri teflomax ini ya generasi yang terbaru di 2024 ya tersedia memang dalam untuk beberapa motor ya enggak semua motor sih dia hanya beberapa motor saja ya tapi memang yang baru datang ini yang aku baru pegang itu dari motor x-mac ya x-mac 250 ini sudah paketannya ya Nah kalau yang pengen tahu motornya yang tersedia itu apa aja ya aku sudah catat di sini ya dimana untuk motor-motornya kita sendiri itu ada yang berupa paketan ya dalam arti sudah satu box gitu dan ada juga yang berbentuk single ya atau satuan jadi ini untuk motor-motor yang memang untuk bukan yang pada dasar itu paketannya misalkan seperti ya Mio kemudian juga ada vario supra Jupiter Air S-King CB150 dan lain-lainnya ya jadi ini bisa dibilang kalau memang ya untuk beberapa motor bisa denduk di custom apa segala macam ya tergantung dari kebutuhan khusus untuk x-mac 250 itu ada dua versi yaitu versi basic ya atau standar dan juga versi yang lebih panjang atau extended ya Nah apa yang menjadi perbedaannya di kedua versi itu ya hanya pada panjang selang rim dari ABS ke kali perbelakang ya kalau sepengetahuan aku itu ya datanya tuh seperti ini ya kalian bisa baca ya untuk dari detailnya untuk warnanya dibagi menjadi beberapa pembagian ya yaitu ada yang warnanya titanium silver seperti ini dan juga black carbon yang seperti ini ya ini di yang paketannya motor yang sudah setaketan gitu contohnya kayak tadi x-mac n-max vario 160 dan sebagainya ya kemudian ada juga yang single ya Nah kalau single ini dia sedikit lebih banyak variannya ya dia ada juga sama titanium silver seperti ini ada juga yang black carbon seperti ini ya tambahannya itu ada di blue carbon kemudian juga red carbon kemudian juga ada green carbon dan juga ada yang namanya solid black kemudian juga dari banjonya ya alias ujung dari selang rim ini itu sudah berbahan namanya stainless ya ini manet kecil ya ini dia menempel sedangkan versi sebelumnya itu dia masih menggunakan chrome steel ya jadi ini nah tapi apakah yang steel chrome itu jelek ya enggak gitu loh karena jujur aja aku sudah pakai yang versi yang lama seperti ini ya di motorku ya tepatnya di yamaha n-max ya itu sudah pakai selama empat tahunan ya udah oke empat tahunan kemudian juga di x-mac nya itu kurang lebih mungkin sekitar kayaknya dua atau tiga tahunan ya aku lupa karena itu dulu yang motor sepupuku yang aku beli dan aku lupa dia masang tahun 2021 apa 2022 ya tapi bisa dibilang ya untuk aku pribadi ya yang ini ya yang masih menggunakan chrome steel atau besi chrome itu itu masih aman kok sekarang enggak ada problem dan aku sudah pakai untuk touring jawa bali lombok ya enggak ada masalah Oh ya untuk garansi sendiri ini berlaku selama lima tahun ya untuk brake host TDR Teflomax motor Yamaha X-mac ya aku enggak tahu untuk nanti di motor yang lain ya yang paketan lain ataupun yang single itu berapa tahun ya tapi untuk saat ini yang X-mac adalah lima tahun ya kalau nanti kedepannya yang untuk motor lain apakah sama atau tidak ya termasuk yang single bakalan sama apa tidak ya nanti kita akan update lagi kembali ya di video shorts atau video penek ya untuk masalah garansi dari break host TDR Teflomax yang udah pastinya mantul pakai panggung kalau dari segi harga gimana ya jujur aja aku belum bisa pastikan harganya berapa ya karena ya begitu datang aku langsung unboxing sendiri dulu awal-awal aku pelajari dan aku belum lihat sebelum sempat lihat ya untuk harga-harganya berapa tapi kemungkinan ya kemungkinan ya Teflomax ini bakalan lebih mahal daripada versi sebelumnya ya sepengetahuannya aku seperti itu ya karena biasanya kalau ada yang kayak versi khusus atau seri khusus gitu biasanya bakalan lebih mahal ya cuman untuk harganya berapa nanti bakal aku update tapi aku bakalan update segera ya untuk harga-harganya jadi kalau kalian penasaran harganya berapa langsung aja chat via WhatsApp ya nomornya ada di bawah sini kayak jadi cepet-cepet aja kalian WA ya siapa tahu kalau sudah dapat infonya kalian bisa jadi langsung mau order silahkan banget last question ya Apakah aku akan ganti ya dari versi sebelumnya itu ke Teflon Max ya di motorku ya di kedua motorku tepatnya di M-Max dan X-Max ya jawabanku ya tentu saja bakal aku pasang kalau yang lama sudah jebol atau sudah rusak ya karena saat ini masih dalam proses untuk riset ya kedua motorku Apakah bisa bertahan berapa lama atau berapa tahun lagi ya Nah itu bakalan aku coba untuk tes dulu ya kecuali kalau aku nanti punya ya Astung Kare ya kalau punya motor ketiga ya sudah pasti bakalan aku pakai yang namanya Teflon Max ini ya sudah pasti jadi ditunggu aja di konten berikutnya kalau aku sudah pakai yang Teflon Max ini ya gimana kondisinya atau mungkin nanti yang kebetulan dan bakal anda pasang aku bakal bikin pemasangannya itu seperti apa untuk break host TDR Teflon Max ini jadi kurang lebih seperti itu ya untuk konten unboxing dari break host TDR Teflon Max ini ya jadi thank you banget sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya bye 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 Terima kasih.